Bahkan, nomor satu, saya selalu katakan, ini pernah saya buat juga di tulisan yang kebetulan baru dipublish juga ya, jangan percaya persentase. Persentase? Oke. Kan sekarang ini lagi musim ya, cashback 25%, cashback 30%, cashback 50%, gitu kan. Bahkan ada yang sampai kasih, sekarang yang paling baru ada yang kasih cashback 60%, bahkan dulu zaman-zaman rame-ramenya sekitar 60%. Yang lagi pada bakar duit ya. Yang lagi pada bakar duit semua itu sampai cashback 70%. Nah, ingat, persentase ini kan ada syaratan kentuan, gitu ya. Syaratan kentuannya apa? Misalnya tadi, maksimal belanja sekian atau minimal belanja sekian, gitu ya. Jadi ada batas maksimal atau minimal belanja, gitu ya. Kemudian ada juga batas maksimal cashback, gitu. Nah, ini yang banyak orang salah paham, gitu ya. Jadi, cashback 50%, maksimal 25 ribu, gitu. So, kalau cashback 50%, maksimal 25 ribu, kita hanya bisa memanfaatkan maksimal cashback 50% itu untuk belanja paling banyak adalah 25 ribu x 2, which is 50 ribu. Oke. Aduh, ulang ini, Mas. Seperti apa sih di bahasa-bahasa yang memang kadang-kadang menjebak, gitu ya. Aku aja juga kadang-kadang suka kayak gitu. Ini kenapa bisa cashback sampai 100 ribu, tapi ternyata begitu di-apply karena belanjanya nggak sampai maksimal, akhirnya cuma 5 ribu, gitu. Jadi gini, kalau saya perhatikan pola cashback, ya, itu cashback itu sangat membantu kalau kita pakai untuk jajan, tanda kutip. Jadi belanja-belanja yang sifatnya nominal mungkin di bawah 50 ribu, maksimal sampai 100 ribu, lah. Begitu kita belanja di atas 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, secara persentase cashback memang menang, tapi kan ada batas maksimal. Contohnya tadi ya, misalnya maksimal, maksimalnya 25 ribu, misalnya ya. 25 ribu, cashback-nya 50 persen, gitu ya. Artinya apa? Kalau cashback 50 persen, maksimal 25 ribu kan gampang. Berarti kalau 50 persen kan kalau x 2, 100 persen. So, artinya kalau saya mau dapatkan maksimal 25 persen, saya hanya bisa belanja maksimal 50 ribu untuk bisa memanfaatkan cashback 50 persen tadi. Ketika saya belanja di atas 50 ribu, misalnya saya belanja 100 ribu, ya, misalnya saya belanja 100 ribu, kemudian saya dapatnya hanya 25 ribu, berarti cashback saya nggak 50 persen. Tapi menjadi hanya 25 persen. Dan itu akan terus menurun semakin banyak jumlah belanjaan saya. Oh, oke. Berarti bukan berarti kalau jumlah belanjaannya makin tinggi, cashback-nya makin banyak, ya. Ini kayaknya yang membuat orang akhirnya jatuhnya pengen belanja-belanja terus, pengen cashback-nya banyak, tapi ternyata ada pola-pola cashback seperti ini, gitu ya. Betul sekali. Kalau gitu yang harus dirubah seperti apa? Pola belanja kita, ataukah seperti apa? Karena cashback kadang-kadang suka jadi sweetener gitu, ah, cashback belanja. Ataukah belanja dulu, mau belanja apa baru cek ada cashback atau nggak? Nah, seperti apa sih sebenarnya kalau kita coba, apa ya, coba kolerasikan ya, manfaatkan dengan pola belanja kita? Seperti apa nih, Pak Sakban? Tadi nomor satu, tujuan dulu, ya. Ada nggak kita tujuan belanjanya, kan gitu? Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya kedua adalah berapa besar sih nominal belanja kita? Besarannya ya. Besaran belanja. Nah, dari sini baru kita bisa tanya cashback-nya yang mana nih yang paling besar? Gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya, makanya saya katakan tadi, nomor satu, rules nomor one adalah jangan percaya persentase. Ketika kita makan di restoran, misalnya berdua, habis 150 ribu gitu ya, persentasenya bilang cashback 30 persen. Berarti 150 ribu, cashback 30 persen, berarti kan cuma dapatnya 50 ribu ya. Tapi ketika ditanya, maksimalnya berapa, Mbak Mas? Maksimalnya 12.500. Yaudah, kita cuma dapat 12.500. Jadi jangan ngitung di 50 persennya gitu ya. Oke, oke. Ngitungnya adalah di 12.500 dibagi dengan tadi, 150 ribu ya gitu ya. Jadi itulah nominal yang kita dapatkan gitu ya. Jadi tujuan belanjanya berapa, besaran belanjanya berapa, nominalnya secara nominal. Baru nanti kita bisa ngitung nih, hitung cashback-nya dalam rupiah, kemudian baru bisa dikalikan persentasenya berapa sih.